Intro Bulan ini kita memasuki bulan dimana temanya adalah unconditional love, kasih yang tanpa syarat. Kita banyak belajar hari ini tentang kasih Tuhan. Dan sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan saat melayani di ibadah yang pertama tadi, saat kami mulai menyembah. Ada sebuah perumpamaan yang Tuhan izinkan saya untuk saya rindu untuk sampaikan kepada bapak ibu saudara. Jadi mudah bagi Tuhan Allah kita untuk menyatakan siapa dirinya, amin. Mudah bagi Tuhan untuk datang ke dunia ini dan berkata, akulah Tuhan, jalan kebenaran dan hidup. Dan bila mana itu terjadi, di kota Magelang saudara, tiba-tiba Tuhan datang di atas gunung Tidara. Dia berkata, akulah Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada jalan kepada bapak kalau tidak lewat aku. Apa yang terjadi saudara? Seisi kota bisa bertobat saudara. Apakah benar? Apakah iya? Belum tentu saudara. Mungkin orang bertobat, tapi bertobatnya itu karena takut, rasa takut. Mungkin karena sekedar tahu, tetapi saat yang Tuhan rindukan bukan momen-momen seperti itu. Yang Tuhan rindukan adalah dia bersabar saudara. Dia datang dalam kehidupan kita, proses demi proses. Sejak kita mengenal Tuhan, mungkin banyak hal yang Tuhan ajarkan. Dan Tuhan bersabar lewat proses itu untuk mengajarkan betapa dia mengasihi Anda dan saya. Amin, amin. Mari kita baca firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Jika sudah, katakan senang sekali. Ya, senang sekali. Yang senang beberapa orang. Oke, senang sekali. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu supaya Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita boleh hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, luar biasa. Tuhan itu yang Tuhan rindukan pengenalan. Tuhan itu suka membangun pengenalan yang luar biasa. Oleh sebab itu, barang siapa yang hidup di dalam Tuhan tentunya dia punya kasih. Tapi saudara, tahukah kita bahwa kasih yang dunia kenal selama ini itu ternyata ada tiga saudara. Yang pertama adalah kasih eros, kasih yang sifatnya seksual. Lalu fileo, kasih persaudaraan. Dan stergo, kasih dalam keluarga. Tapi Tuhan datang ke dunia ini dengan kasih yang berbeda. Kasih yang tidak dikenal oleh dunia, yaitu adalah kasih agape. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tanpa tuntutan. Kasih yang tanpa alasan. I love you for who you are. I love you for no reason. Saya mengasingkau. Tuhan berkata, aku mengasingkau. Ada siapa engkau? Karena engkau adalah anakku. yang diciptakan di dalam buah pikiran Tuhan. Saudara. Jadi tidak membutuhkan alasan untuk bagi Tuhan, untuk mengasihi kita, saudara. Ada hamba Tuhan yang mengkonsilingi beberapa orang. Yang pertama adalah mengkonsilingi seorang yang melakukan bimbingan pranikah. Lalu dia bertanya dari pendeta, bertanya kepada yang laki. Kenapa engkau memilih yang perempuan ini untuk sebagai istrimu? Kan aku mencintainya. Kenapa engkau mencintainya? Karena orangnya pengertian, sabar, rendah hati, baik dan tidak sombong. Tapi saudara, lihat saudara. Ternyata perlu begini, begini, begini. Ada syarat yang harus dipenuhi. Dan kita boleh lihat akhirnya beberapa orang mengajukan, wah, konseling, saya sudah tidak sayang lagi. Kenapa? Karena sudah tidak cocok, karena sudah tidak sabar. Sekarang begini, begitu, bahkan ada yang main tangan. Saudara, ini yang dikenal oleh dunia, kasih yang bersyarat. Lalu hamba Tuhan ini juga bertanya kepada orang yang jomblo. Kenapa engkau masih jomblo? Karena belum ketemu orang yang tepat. Orang yang tepat itu seperti apa? Orangnya begini, begini, begini. Mau yang awal, mau yang perumpamaan yang kedua, dua-duanya membutuhkan syarat, saudara. Membutuhkan syarat untuk mengasih satu dengan yang lain, tetapi Tuhan itu berbeda. Tuhan mengasihkan siapa diri kita. Karena kita itu objek kasih Tuhan, saudara. Hukum Taurat menuntut kita melakukan apa yang benar. Tetapi Tuhan melalui Allah kita, menerima kita apa adanya, supaya memampukan kita melakukan apa yang benar, saudara. Tuhan rela mengorbankan dirinya datang ke dunia untuk dikianati, untuk ditolak, untuk dikutuki, sumpah serapah, bahkan manusia menyalibkan Tuhan untuk menebus dosa kita. Saudara, bahkan di atas kayu salib Tuhan masih berkata, Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka Tuhan yang masih di tengah tersalib pun, mereka masih berdosa, mereka masih bersina, mereka masih bersaksi dusta, mereka masih menolak saudara-saudaranya. Hubungan ayah dan anak yang terpisah. Ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apapun pelanggaran kita, Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah bisa menyangkal siapa dirinya atas hidup kita, saudara. Dunia ini luar biasa, saudara. Segalanya dibuat semua dengan syarat dan penuh dengan hitung-hitungan. Tidak heran, saudara. Ada orang, kok David, aku sudah ngampuni empat kali sama orang ini. Orang ini tak minta ampun, satu saja tidak ampun-ampuni. marah terus. Buang muka, bahkan sampai tidak mau datang ke gereja lu. Gimana ini? Atau ada beberapa orang yang lain. Aku 2018, dia ulang tahun, tak kasih kado. Aku tidak dapat, tidak apa-apa. 2019, tak kasih kado. Ternyata masih tidak dapat. 2020 sama. 2021, tunggu dia kasih kado dulu. kasih kita itu bersyarat. Saya kasih Tuhan itu luar biasa, tulus, saudara. Tuhan melepaskan semua privilege, kekuasaan, ketidak terbatasannya untuk menebus kita. Tuhan datang sebagai raja, bukan untuk dilayani, tapi melayani. Tidak ada ceritanya, saudara, raja itu ngetuk pintu. Ketuk pintu hati kita sampai kita sadar, itu tidak ada, saudara. Raja yang dikenal oleh dunia, itu dia saat mau datang ke suatu tempat, pintu gerbangnya harus dibuka mewah-mewah. Banyak wartawan spotlight, kasih karpet merah. Tuhan Allah kita itu ketuk pintu, day by day. Waktu demi waktu, supaya kita itu tidak cuma ternyuh, tapi kita berubah. karena mengenal Allah kita yang sesungguhnya, kesetiaannya luar biasa, saudara. Tidak ada raja di dunia ini yang lahir di palungan. Tuhan tidak pernah jijik dengan hidup kita. Saudara, kebaikan kita itu bagi Tuhan seperti kain kotor, saudara. tapi Tuhan tidak mengindahkannya. Tuhan tidak melihat itu sebagai sesuatu yang menghalangi, yang mencegah dia daripada kasihnya. Untuk menjangkau kita, untuk memulihkan kita. ada sebuah kisah tentang seorang yang kurus dan gemuk. Saya pernah datang di sebuah museum beberapa tahun yang lalu, museum aneh tapi nyata di Jakarta, di Pondok Indah. Waktu itu saya melihat ada sebuah tiruan ya, kayak patung gitu. Dan di situ orang yang paling kurus di dunia. Kurus sekali, tulang-tulangnya kelihatan. Di satunya juga ada orang yang paling gemuk di dunia. Lalu saya mulai melihat ada sebuah panel dan saya mulai membaca keterangan apa isinya ya. Dan di bawah, paling bawah ini tercatat. Orang yang paling kurus di dunia, itu penyakitnya begini. Ada listnya, cukup banyak saudara. Cukup banyak. Lalu saya mulai bergeser dan saya melihat panel yang berikutnya. Orang yang paling gemuk di dunia. Saya lihat, ternyata lebih banyak. Double saudara. Double. Saudara, dua-duanya gak sehat. Yang sehat itu ya, ya kalau kita makan, makan cukup berisi olahraga. Betul? Nah saya mulai mendapatkan pengertian daripada Tuhan tentang ilustrasi ini. Buat orang yang kehilangan kasih Tuhan, kehilangan kasih sayang, ia tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup, kurang gisi rohani, dia tidak datang ke Tuhan di masa-masa sulit, dia tidak datang minta ampun dan berdoa, dia menjadi orang yang kurus rohani. Dan apa yang terjadi? Mengasihani diri. Kepaitan. Tertolak saudara. Endingnya gimana? Orang yang demikian kalau tidak tertolong, orang ini gak mengenal Tuhan dan bisa masuk ke neraka saudara. Tapi coba kita lihat, apa yang terjadi dengan orang yang gemuk ini? Dia banyak menerima. Yang dia pikirkan tentang aku. Kok yang didatangi kok situ dulu? Aku dulu. Kok yang terima pujian dia dulu? Aku dulu. Aku punya masalah loh. Masa Pak David gak ngerti? Masa gembala saya gak ngerti? Aku harus dilayani. Dia mendapatkan banyak perhatian, tapi hidupnya bahkan dimuridkan. Tapi cuma angin lalu. Dan apa yang terjadi? gemuk rohani. Obesitas rohani. Dan apa yang terjadi buat orang-orang yang obesitas rohani? Ternyata penyakitnya jauh lebih banyak. Tuhan jauh lebih. Aduh gimana ya? Tuhan mengasihi. Tapi terkadang saat kita gak bertobat, apa yang terjadi? Saat kita kembali ke surga. Aku gak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Tuhan mengajarkan kita, kalau kita menerima kasih. Ayo mengasihi. Jika kita terima pengampunan, ayo ampuni. Ada sesuatu yang harus kita bagikan ke dunia ini. Ini yang tadi saya bilang, Tuhan rindu pengenalan. Kita makin diperbarui. Kita makin memperbarui banyak orang. Amin. Berikut adalah ciri-ciri tentang kasih agape. Yang pertama, kasih agape, kasih yang rela berkorban. Ayatnya, di 1 Yohanes 4, yang 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yang Tuhan pikirkan itu selalu kita. Lalu ayatnya yang Ibrani 9, ayat yang ke-22. Yesus mendengarnya dan berkata kepadanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabi, tetapi orang sakit. Aku datang untuk memanggil, bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Mulailah dari how about them. Yang Tuhan pikirkan selalu kita. Kita itu di pusat hati Tuhan. Dan kita perlu belajar untuk berkata dan bukan how about me. Sedara, saya ingin menyampaikan tentang kasih agape yang Tuhan ajarkan. Di Filipi 2, ayat 5 sampai yang ke-8. Filipi 2, ayat 5 sampai yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, yang Tuhan ajarkan adalah rela berkorban untuk kita meninggalkan ego kita. Saudara, Tuhan yang penuh kuasa meninggalkan semuanya demi kita. Saya pernah bertemu dengan orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang saya bilang kaya raya. lalu saya mulai memperkenalkan produk perusahaan saya ke dia, lalu dia mulai berkata, oke, aku akan datang ke perusahaanmu, tempat di mana kamu bekerja. Di mana tempatnya? Waktu itu kita di Senayan, saya berkata di Magelang, Pak. Oke, Magelang, coba saya cek ya. Dia telpon seseorang, lalu orang itu menjawab, berapa lama sana? Dua jam, Pak. Oke, dua jam. Dua jam ya, betul ya? Saya pikir, ya betul dua jam. Naik pesawat, lalu ke Magelang, dari Adi Sucipto atau dari YIA, itu satu jam, dua jam ya cukup, betul. Lalu dia mulai berkata, Pak Johan, di pabrik ada halaman yang luas enggak? Oke, ada Pak. Kenapa? Nanti helikopter saya mau mendarat di sana. Ternyata dua jamnya itu perjalanan helikopter Jakarta-Magelang, saudara. Dua jam. Saya baru tahu kalau perjalanannya dua jam. Nah, ternyata dia menjawab bahwa, saya mulai berpikir bahwa, wah enak juga ya, jadi orang yang penuh kuasa, orang yang kaya, orang yang hebat, seperti ini. Tapi, jika saya lontarkan pertanyaan ini juga kepada Anda, saya yakin jawaban itu begitu banyak di dalam pikiran Anda. apa yang Anda lakukan jika Anda menjadi orang yang penuh kuasa dan otoritas? Apa yang akan Anda lakukan? Seperti orang ini, beli helikopter, datang kemana-mana, kita kemana-mana, ke restoran, kita enggak perlu bayar. kalau di Surabaya itu ada kue tewa apeng, kalau orang mau makan aja harus antri, duduk di depan, enggak perlu di telpon, kosongkan itu, saya mau makan, saya bayar semuanya. Mungkin seperti itu, ada orang juga yang kemana-mana harus dipatwal, sama polisi, pergi kemana-mana dikawal sama polisi. Apakah kita seperti itu? Tuhan, Allah kita, tidak lakukan itu. Tari kita pikirkan bahwa pribadi Tuhan ini, enggak hanya berkuasa di dalam gereja ini, atau kota ini, atau bangsa ini, tapi seluruh dunia ini, Tuhan berkuasa. Tapi Tuhan meletakkannya, melepaskannya, untuk meraih kita. Amin? Amin? How about them? Mari pikirkan tentang orang lain. Pakai apa yang Tuhan sudah karuniakan dalam hidupmu, untuk memberkati orang lain. Yang kedua, kasih agape mencari untuk memulihkan. 2 Korintus 5, 18 Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perentaraan Kristus, telah mendamaikan kita dengan diri, dan yang telah mempercayakan pelayanan percaya, pelayanan pendamaian itu kepada kami. Tuhan mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada Anda. Untuk Anda juga memulihkan keluarga Anda, jangan diperparah. Pulihkan tetangga Anda, kabarkan kabar baik itu. Katakan kepada mereka bahwa ada pertolongan Tuhan, ada janji Tuhan. Bulu yang batah tergulai, takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya, takkan pernah dipadamkan, sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus selalu peduli. Kabarkan itu kepada mereka, saudara. Yang ketiga, kasih agape itu mengampuni tanpa batas. Kemudian datanglah Petrus, dan berkata kepada Yesus, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku, jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali, tujuh kali. Untuk orang yang sama tentunya itu hampir tak terbatas, saudara. Kita saja disakiti dengan orang yang sama, cukup sampai di sini, nomernya di blokir, dan yang lain sebagainya. Tuhan Allah kita itu luar biasa, saudara. Tuhan ajarkan kita, bahwa orang-orang sekitar kita, apapun yang mereka perbuat, itu untuk menajamkan kita, tak besi menajamkan besi. Manusia untuk menajamkan manusia sesamanya. Untuk kita menjadi orang-orang yang diubahkan, saudara. Punya kasih, pengampunan. Yang keempat, kasih agape tidak pernah pudar. Yeremia 31, ayat yang ketiga, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasih engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku mengasih engkau dengan kasih yang kekal. Tuhan mengasih kita tanpa batas, saudara. Dan Tuhan mau melanjutkan kasih setianya kepada kita. Asal kita mengaku bahwa kita memang lemah. Kita tidak sanggup jalan sendiri. Kasih Tuhan tidak akan pernah pudar. Jika kalaupun hari ini kita sempat meninggalkan Tuhan, ketahui lah bahwa ada firman tertulis bahwa Tuhan tidak pernah menyesali panggilannya dalam kehidupan kita. Amin. Ada beberapa aplikasi yang saya lihat sudah terjadi dan bertumbuh di gereja Mawar Syahron. Saya sangat memuji siap para pelayan Tuhan ataupun siap jemaat yang ada di connect group, saudara. Saya melihat para pemimpin-pemimpin Tuhan yang di CG, mereka melayani dengan luar biasa. Mereka menjadi pendengar yang baik. Mereka selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan. Kami ini sangat terinspirasi dengan gembala kita ya. Maha hadir di mana-mana muncul ya. Tiba-tiba muncul. Kayak punya indera ke-6 kalau kita ada masalah atau galau ya. Selalu datang. Itu menginspirasi, saudara. Coba kalau di tengah dunia, kalau kita punya bawahan yang enggak kompeten atau bikin malu kita. Apa yang kita lakukan? Kita buang, saudara. Bawanya masalah terus. Ditinggal, saudara. Tapi saya melihat kasih itu dipertontonkan di CG-CG. Di mana anak-anak Tuhan saling melayani satu dengan yang lain. Regardless. Meskipun yang dilayani ini kadang dalam tanda kutip bahasa koreanya benceng. Tuhan, saudara. Tapi masih dilayani loh. Tapi tolong buat teman-teman yang dilayani. Kalau dilayani itu minta doa misalkan. Ada yang minta doa. Pak David, saya tolong didoakan. Ini saya ada lagi masalah konflik dengan istri saya. Kami sedang bertengkar. Karena masalah apa? Masalah keuangan. Begini, begini, begini. Aduh, kita pusing Pak David. Tolong kami didoakan. Lalu Pak David berdoa. Waduh, mengerang. Tuhan pulihkan mereka. Restorasi kehidupan mereka. Hubungan mereka. Engkau buka jalan buat mereka. Usaha mereka jadi berhasil. Tiba-tiba dengar kabar, saudara. Pasangan ini pergi ke Bali. Second honeymoon. Bingung, Pak David. Kenapa ini? Begitu balik ditanyai. Sorry. Mau nanya. Yang kemarin, udah kalian udah bayan? Oh, sudah Pak. Terus, yang kemarin masalahnya? Oh, itu udah lama Pak David. Waduh. Pak Davidnya masih berdoa, saudara, tiap hari, saudara. Mencucurkan air mata. Kasian, saudara. Hal yang sama, kalau terjadi, tolong dikabari pemimpin-pemimpin CG-nya. Diupdate, supaya itu menjadi kesaksian buat orang-orang yang di dalam CG. Amin. Lalu ada juga, saya melihat ada orang yang mungkin sakit hati dengan rekan pelayanan, atau mungkin satu teman CG, atau teman yang lain mungkin. Lalu dia mulai berkata bahwa, mulai cerita ke A, B, C, di dalam gereja ini, lalu, ini loh, ini loh, ini loh, ini loh. Supaya mereka menyalahkan yang satu. Ternyata yang saya lihat enggak seperti itu. Ternyata kedewasannya luar biasa. Karena mereka sadar kalau mereka terbujuk dengan emosi. Kasih tanpa syarat itu juga mulai hilang dalam hidup mereka. justru menerima dan mendoakan orang yang hatinya dongkol, saudara. Saya melihat luar biasa. Ada sesuatu yang dibangun di gereja ini. Amin. Amin. Lalu di dalam keluarga, saya sendiri juga mengalami bagaimana saya dan istri saya mendidik anak itu enggak gampang. Amin. Apalagi yang banyak lakinya ya. Itu luar biasa, saudara ya. Yang barusan ini sekarang enggak sengaja istri saya ketendang anak saya kakinya bengkak, saudara. Tapi kami berdua setiap malam melihat anak-anak kami enggak bisa, enggak bisa. Benci itu enggak bisa. Marah itu enggak bisa. Lihat model anak saya, Darren, Jasper, mengemaskan. Aduh. Rasanya pingin, peluk, elus, kasih kiss malam-malam. Sayang, saudara. Tuhan sama. Tuhan itu memperhatikan kita bahkan saat kita tidur. Memberikan berkat-berkat yang terbaik bahkan saat kita tidur, saudara. Kita dipelihara, kita dijagai. Ada cerita yang terakhir, saudara. Ada seorang bapak-bapak dengan seorang ibu yang menikah sudah 50 tahun. Kira-kira umur mereka sekitar 70 tahun. Dalam pernikahan mereka, yang wanita berkata bahwa, Pak, saya punya sebuah kotak yang saya taruh di loteng. Kotak sepatu itu tolong jangan dibuka. Satu aja permintaannya, jangan dibuka. Jangan dibuka. Dan sering berjalannya waktu sudah 50 tahun, pernikahan mereka, ternyata yang perempuan sakit. Yang perempuan sakit, hampir meninggal. Dia berkata, Pak, tolong ambil kotak yang saya pernah cerita bertahun-tahun yang lalu. Lalu dia ambil, lalu dia buka. Lalu dia melihat, ada segepok uang, senilai 50 juta, dan dua buah boneka rajutan. Ini artinya apa? Apa ini? Nenek saya pernah berkata, kata yang istri, kalau engkau marah di dalam pernikahanmu, engkau kecewa sama suamimu, buat anyaman boneka, boneka rajut, kalau perkatakan hal-hal yang baik tentang suamimu, buat itu terus menerus, buat itu terus menerus. Lalu sang suami bangga sudah. Kok cuma dua? Wah, selama hidup ini ternyata saya hanya mengecewakan istri saya dua kali. Lalu dia berkata, gimana dengan yang 50 juta ini apa? Uang apa? Lalu sang istri berkata, itu adalah hasil penjualan boneka rajut yang saya buat. Jadi, saking baiknya, dia memperkatakan hal-hal yang baik tentang suaminya saat yang merajut boneka itu. Apa yang terjadi bonekanya itu laku, laris. Bukan terus mass production, enggak saudara. Tapi sungguhan, dia ingat kata-kata neneknya. Dan apa yang terjadi, suaminya langsung speechless. 50 juta ini aku enggak bisa kasih apa-apa karena aku ibu rumah tangga. Pakai sesuai keperluanmu saat aku udah enggak ada. Kasih tanpa syarat, saudara. Ada satu ayat yang sangat meneguhkan. Mari kita buka bersama di Yohanes 13 ayat yang ke-34. Dengan ini saya akan selesai. Sudah? Aku memberikan perintah baru kepadamu perkamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini perintah Tuhan untuk kita sebarkan kasih Tuhan yang tanpa syarat. Kabarkanlah kabar baik. Bukankah berbahagialah orang yang membawa kabar baik, saudara. yang dan terima kasih. Terima kasih.